Kita nanti Baik Dimulai dari perkenalan dulu nih kayaknya Saya Arizal Muhemmin Minus Sekarang ada Instansi sekarang Saya ada di Al-Azhar BSD Kota Tangrang Selatan Kebetulan juga mempunyai beberapa Organisasi Yang di luar itu Di antaranya ada di Igi Tangsel Saya menjabat sebagai wasokum Lalu ada koordinator bidang Organisasi di KKVI Lalu juga pernah Menjadi instruktur VCT Di Banten Yang skup regionalnya di Banten Juga pelatih nasional Di Igi Pusat gitu ya Untuk beberapa hal Nah ini sekilas dari saya Profilnya Dan apa kegiatan yang sekarang Saya lakukan Dan yang terakhir berarti ini Menjadi Trainer Di Microsoft 365 Kalau dulu namanya kan Office 365 Sekarang Microsoft 365 Oke Nah apa yang akan kita pelajari hari ini Jadi Kalau sekilas ya Saya mengulang lagi nanti Tentang Office 365 itu Untuk Office 365 Atau Microsoft 365 Itu ada Yang fitur yang paling utamanya Adalah Office nya sendiri Yaitu Word, Excel, dan PowerPoint Yang biasa kita miliki Di dalam laptop kita Yang secara offline Nah bedanya itu Ini adalah secara online Bedanya ini adalah secara online Jadi Office yang kita miliki sekarang Dengan akun guru inovatif ini Juga mempunyai Fitur Office Tetapi Dalam versi online Lalu ada OneDrive Sebagai Media penyimpanan awan Ada Sway Yaitu presentasi yang interaktif Dan Mudah dalam pengemasannya Lalu ada Teams yang merupakan Kelas digital Yang banyak sekali Kolaborasinya Atau aplikasi Yang bisa dimasukkan Kedalam Teams Lalu ada OneNote Yaitu Catatan Seperti binder gitu ya Binder online Itu yang bisa digunakan Sebagai Apa Media penyampaian materi Baik itu Dari guru ke siswa Atau dari siswa ke guru Nah Kemarin sudah dibahas tentang Microsoft Teams Dia adalah Kelas online Yang mudah Dalam Menyetting kelas Mudah dalam Joinnya Mempunyai Fitur video conference Mempunyai Fitur call conference Juga Dapat digunakan Secara kolaboratif Sama-sama Dan bisa digunakan Di semua device Yang penting Ada internetnya Nah yang terakhir Yang saya Senang itu Full ads in Jadi Semua aplikasi Bisa kita masukkan Ke Teams ini Bahkan Ada kahut Yang bisa dimasukkan Ke dalam sini Zoom juga bisa Dimasukkan ke dalam sini Google Classroom pun Bisa masuk ke dalam Microsoft Teams Gitu ya Karena Dia bisa Meng-add in Banyak aplikasi Yang Yang ditampilkan Yang di Apa Akomodir oleh Teams ya Seperti itu Nah untuk Office nya sendiri Kita ada Workout Online Excel Online Dan PowerPoint Online Ini Bisa digunakan Secara kolaboratif Ya secara real time Bisa digunakan Sebagai lembar Aktivitas siswa Dan juga Bisa digunakan Di semua device Nah What Drive Yang nanti Kita akan Bahas adalah Media penyimpanan Online Yang berkapasitas 1000 giga Jadi kalau Bapak Ibu Punya sekarang Akun Guru inovatif Itu sudah Bisa menyimpan 1000 giga Atau 1 tera Tetapi Bisa juga Di upgrade Menjadi 5 tera Tinggal Si adminnya Yang mengatur Kita bisa Men-share Data disana Bisa Memodifikasi Bahkan Bisa kita Memilah-milah Siapa yang harus Diberikan Dan siapa yang Suai tadi ya Presentasi interaktif Dalam Membuatannya Tanpa pakai Instalasi aplikasi Web-based Jadi Dari web itu Langsung kita gunakan Aplikasi Suainya Kolaboratif Sudah Sudah pasti Dan bisa digunakan Di semua device Air One-off-class notebook Jadi ini adalah Binder digital Yang terhubung Dengan guru Dan siswa juga Jadi ada semacam Binder ya Jadi ada kayak Section-sectionnya Atau Note-notenya Gini disini Yang merupakan Bagian-bagian Kayak lembaran Retas gitu ya Yang masing-masing Punya halaman Sendiri-sendiri Dan ini bisa kita Masukkan Banyak file Ada file Word-nya sendiri Word actual PowerPoint-nya sendiri Atau Menggunakan gambar Atau Membuat tulisan disini ya Karena ada Fitur drawing-nya Jadi kalau Bapak-Ibu punya Tab Atau tablet Itu bisa langsung Ditulis disana Menulis langsung Oke Nah Baik Bagaimana Tentang one drive-nya Ini sebenarnya Lebih mudah Kalau kita praktik Gitu ya Praktik gitu ya Jadi Ini penjelasan Saja dulu Oke Saya sambil Atau kita langsung Praktik Oke Saya share dulu Jadi Bapak-Ibu Selalu langkah Awal kita Adalah Ke Portal.office.com Ya Bapak-Ibu Jadi disini Pasti Langkah awalnya Adalah kita Membuka Web Membuka web browser Ya Membuka web browser Lalu kita Mengetikan alamatnya Adalah portal.office.com Tampilan Microsoft Edge-nya Terlihat ya Bapak-Ibu ya Portal.office.com Terlihat ya Ya terlihat Ya oke Jadi Langkah pertama Selalu Nah Kalau kembali Seperti ini Diketikan lagi saja Ke portal Office.com Karena Dia Bisa saja Yang lain Masuk ke alamat Yang lain Office.com Sendiri Jadi bedakan Dengan portal Dengan office.com Kalau kita Tidak menggunakan Portal Maka Dia akan Kepada Perusahaan Office.com Yang itu Nanti kebanyakan Adalah Akun-akun Yang bisnis Jadi akun-akun Yang memang Berbayar Dan memang Berlangganan Tetapi Karena kita Menggunakan Fitur yang Dari education Maka kita Selalu Pakainya Portal.office.com Jadi tadi Beda Antara Office.com Ya Office.com Dengan Portal.office.com Tidak selalu Sama Karena disini Dia lebih Fiturnya lebih Banyak Artinya Memang ini Untuk komersial Gitu ya Tapi kalau yang Portal Itu Satu tempat Jadi yang Yang berikutnya Adalah Bapak Ibu Mengetikan Alamat Guru Inovatif Atau Akun Guru Inovatif Bapak Ibu Ini yang Yang paling penting Jangan sampai Bapak Ibu Yang sudah Diberikan Akun Sampai Lupa Akunnya Atau Tidak Digunakan Kenapa? Karena sayang Banget Satu akun Ini Selain Gratis Juga Yaitu tadi Mempunyai Kapasitas Yang besar Mulai dari OneDrive Yang isinya Satu terang Oke Jadi Seperti itu Saat login Bapak Ibu Pasti akan Diarahkan Pertamanya Ke Dashboard Dashboard Ini bisa Bapak Ibu Ganti Temanya Dengan cara Mengklik Setting Lalu disini Ada tema Bapak Ibu Bisa ganti Disini Office Memberikan Banyak tema Yang berbeda Beda Ada yang Menggunakan Warna Satu warna Ada yang Menggunakan Gambar Bahkan Disini Banyak Bahkan Mungkin Bisa juga Mengupload Sendiri Ada Ada Fasilitas Dimana kita Mengupload Sendiri Seperti ini Saya pilih Yang ini Atau yang Dari office Nah ini Temanya Lalu Juga ada Fasilitas Dark mode Dark mode Berarti Dia menjadi Gelap Kontras Dengan Icon Yang ada Kalau Saya Masih Rasa Ini Lebih Mudah Saya Mengambil Seperti ini Pastikan Pastikan dulu Akunnya Adalah Akun Supaya Kita Sama-sama Dalam Kita Berada Pada Komunitas Yang Sama Itu Dulu Jadi Yang pertama Adalah Itu Berikutnya Kita Akan Membuka Katakanlah Tadi Yang Materi Pertama Saya Itu Adalah Tentang OneDrive Nah OneDrive Itu Berarti Kita Ke Arah OneDrive Yang Di Sini Maka Tinggal Diklik Saja OneDrive Maka Dia akan Membuka Tab Baru Yang Langsung Login Kepada OneDrive Kepada Aplikasi OneDrive Jadi Semua Yang ada Di Sini Adalah Aplikasi Aplikasi Nah Ini Lebih Banyaknya Bisa Diklik All Apps Ini Aplikasi 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 Basenya Adalah Online Jadi Semuanya Yang ada Disini Basenya Adalah Online Dan Masing-masing Punya Fitur Kalender Dia Menunjukkan Menampilkan Kalender Kelas Notebook Dan Seluruhnya Semuanya Ini Diberikan Free Oke Kembali Ke OneDrive Jadi Kalau kita Mau Buka OneDrive Tadi Dari Portal Kita Pilih OneDrive Nah Di OneDrive Sini Ada Beberapa Menu Ada Menu Yang Utamanya Adalah Kita Bisa New Disini Berarti Kita Bisa Membuat Folder Word Excel PowerPoint OneNote Dan Form File Serta Membuat Link Juga Disini Kita Bisa Membuat Ini Semua Dalam Bentuk File Dan Juga Membuat Folder Jadi Anggaplah Ini Adalah Flash List Bapak Ibu Yang Isinya Mau Dibuat Folder Folder Mau Ditaruh File File Nah Ini Seperti Flash List Bapak Ibu Jadi Caranya Kalau Mau Membuat Folder Tinggal Bapak Ibu Klik New Klik Folder Lalu Dituliskan Nama Foldernya Misalkan Foldernya Adalah File Word Lalu Dicreat Maka Akan Tampil Disini Satu Folder Namanya File Word Dia Defaultnya Mengurutkan Berdasarkan Nama Tapi Bisa Juga Di Diurutkan Berdasarkan Modified Dari Yang Terbaru Ke Terendah Bisa Juga Seperti Ini Berarti Dia Mengurutkannya Berdasarkan Waktu Pembuatan Oh Ini Paling Pertama Terakhir Berarti Dia Di Atas Ini Berarti File Ini Dibuatnya Paling Lama Tanggal 3 Tanggal 3 Juni Dan Seterusnya Atas Di file Ini Kita Bisa Juga Membuat File Baru Dari Sini File Word Baru Excel Baru PowerPoint Baru Nanti Kita Akan Coba Nah Untuk Upload Menu Yang Sebelah Upload Ini Kita Bisa Mengupload File Atau Folder Dari Komputer Kita Dari Komputer Kita Ya Ini Selalu Buatnya Seperti Kalau Misalkan Saya Mau Upload File Bisa Diklik File Lalu Nanti Dia Akan Biarahkan Kepada Ini Diarahkan Kepada Explorer Atau Atau Komputer Kita Jadi Dia Akan Mengarahkan Kesini Nah Disini Bisa Kita Ambil Satu File Misalkan Saya Mau Upload File Tentang Panduan Form Sebagai Media Penilaian Alternatif Guru Lalu Diklik Open Maka Dia Nanti Akan Mengupload Disini Ada Statusnya Uploading One Item Ini Sedang Progress Berarti Kalau Masih Ada Kalau Sudah Selesai Dia Akan Hilang Disini Nah Akan Hilang Seperti Ini Malah Ada Tulisan Uploaded One Item Ini Bisa Kita Langsung Share Link Misalkan Ini File Yang Sudah Masuk Kan Ini Ada Baru Kita Bisa Share Ke Orang Lain Sehingga Orang Lain Bisa Membuka File Ini Secara Online Dengan Cara Klik Tombol Share Yang Ada Di Sebelah Tulisannya Seperti Ini Maka Ada Ada Pilihan Link Mau Di Share Ke Siapa Ada Pilihannya Anyone Kesemua Orang Atau People In Guru Inovatif Berarti Hanya Khusus Orang Orang Yang Ada Dalam Satu Organisasi Yaitu Guru Inovatif Atau People Yang Kita Tuliskan Spesifik Misalkan Hanya Ke Bulusi Saja Saya Share Ya Udah Atau Ke Yang Lain Bapak Ibu Yang Lain Kalau Saya Pilihnya Ke People In Guru Inovatif Maka Bapak Ibu Semua Yang Menggunakan Akun Guru Inovatif Bisa Mengambil Atau Mendapatkan File Ini Saya Coba Yang People In Guru Inovatif Lalu Kita Klik Copy Linknya Saja Nah Disini Linknya Sudah Dapat Sudah Dicopy Sudah Dapat Dalam Bentuk Yang Panjang Maka Biasa Seperti Biasa Kita Menyingkatnya Selalu Saya Menggunakan GG.GG Supaya Lebih Simple Kita Pastikan Disana Lalu Kita Customize Link Tuliskan Sini File Ya File Strip One Drive File 1 One Drive Kita Sorten Kita Pendekkan Nah Seperti Maka Link ini Bapak Ibu Bisa Buka Membuka Link ini Nanti Akan Tampil Seperti Apa Kalau Kita Lihat Kita Buka Di Tab Baru Kita Ketikan GG.GG File 1 One Drive Maka Akan Tertampil File Yang Tadi Seperti Ini Kita Diminta Masuk Dulu Menggunakan Akun Guru Inovatif Seperti Ini Kalau Sudah Login Maka File Tadi Bisa Terbuka Bisa Kita Lihat Seperti Ini Tampilannya Adalah Tampilan Yang Sudah Terbuka Seperti Ini Ini Dia Menjelaskan Tentang Form Bisa Kita Copy Link Saja Bisa Kita Langsung Print Atau Kita Download Bahkan Disini Ada Fasilitas Mendelette Bisa Juga Dikopy Bisa Juga Dilihat Version History Berarti Ada Yang Membuka Atau Ada Yang Mendelette Disini Ada Biasanya Seperti Itu Versi Story Oke Ini Saya Close Oke Nah Itu Kita Upload File Ya Atau Upload Folder Satu Folder Itu Juga Bisa Sama Oke Disini Ada Menu Sinkron Sinkron Berarti Kita Menyingkron Antara File Yang Ada Disini Dengan Yang Di Laptop Jadi Semua File Ini Bisa Kita Sinkron Ke Laptop Kita Tetapi Tidak Apa Kapasitasnya Itu Apa Ya Maksud Saya Jadi Kalau Disini Ada 10 Giga Nanti Yang Di Yang Di Komputer Atau Di Laptop Itu Bisa Kita Sinkron Kan Nama Nama Filenya Saja Tanpa Kita Langsung Mendapatkan Semuanya Secara Ukuran Penuh Tetapi Secara Struktur Filenya Bisa Kita Dapatkan Jadi Tidak Menghabiskan Juga Kapasitas Yang Ada Di Internal Hard Disk Kita Dia Hanya Membuat Petanya Saja Atau Urutan Urutan Dari Folder File Yang Ada Disini Di OneDrive Tetapi Pada Saat Kita Mau Membuka File Yang Mana Baru Dia Mulai Mendownload Jadi Tidak Menghabiskan Spacenya Kita Kalau Ada Yang Perlu Dibuka Baru Nanti Ini Adalah Proses Sinkron Biasanya Yang Disinkron Hanyalah Strukturnya Saja Kalau Automate Disini Adalah Ada Fasilitas Power Auto Power Automate Kita Bisa Membuat Flow Jadi Misalkan Kita Urutkan Kalau Misalkan Nanti Ada Yang Buka File Ini Maka Diarahkan Ke Folder Yang Ini Itu Kita Bisa Membuat Jadi Ada Semacam Langkah Yang Kita Bisa Lakukan Saat Orang Lain Membuka Salah Satu File Kita Yang Kita Punya Nanti Dia Akan Melakukan Hal Hal Yang Kita Tuliskan Kita Create Alurnya Di Power Automate Di Di Sebelah Kiri Ada Bagian Resend Resend Ini Berarti File Yang Terakhir Dibuka Ini Panduan Terakhir Ada Share File Yang Sudah Di Share Atau Kita Mendapat Share Dari Mana Ada Disitu Lalu Discover Discover Berarti Mencari Di Luar Bisa Juga Di Organisasi Atau Di Luar Recycle Bean Adalah Tempat Dimana Kalau Kita Membuang File Atau Kita Menghapus File Maka Itu Disitu Masuknya Disitu Dulu Contohnya Ini Saya Delete Yang Tadi Saya Delete Seperti Itu Diklik File Lalu Klik Delete Nah Saya Nggak Mau Saya Mau Balikin Berarti Saya Pergi Recycle Bean Biasanya Disini Ada Sudah Ada Oke Kalau Tidak Tidak Ada Berarti Dia Sudah Benar Benar Hilang Ter Delete Karena Tidak Masuk Ke Recycle Bean Disini Ada Dua Recycle Bean Ada Dua Level Jadi Masuknya Ke Level Satu Dulu Ada Yang Masuknya Ke Level Kedua Seperti Ini Sudah Sudah Hilang Berarti Tidak Bisa Dikembalikan Lagi Karena Disini Tidak Ada Fasilitas Yang Mengembalikan Karena Sudah Kecuali Tadi Di Apa Di Delete Itu Di Recycle Bean Oke Di bagian Sini Sudah Semua Lalu Bagaimana Kalau Kita Mau Melihat Kapasitasnya Nah Disini Aktifitasnya Kita Lihat Di Sebelah Sini Informasi Detail Pain Berarti Disini Kita Lihat Terakhir Mendelete Panduan Ini Terakhir Lalu Membuat File Word Lalu Kebawah Ada Semua Disitu Terlihat Historinya Yang Ada Di Dokumen Ini Oke Lalu Kalau Misalkan Kita Mau Memindahkan Ini Form PPDB Ini Mau Saya Pindahkan Mau Saya Taruh Di Tugas Satu Silahkan Berarti Tinggal Di Drag Juga Boleh Kesini Tugas Satu Maka Dia Otomatis Pindah Nah Hilang Hilang Berarti Pindah Kesini Atau Tadi Pakai Move Ini Diklik Ini ada Move To Move To Atau Memindahkan Ke Nah Ini OneDrive Lalu Ditaruh Di Luar Move Dia Dia Akan Pindah Ke File Ini Masuknya File Tugas Nah Ini Masuk Seperti ini Nah Ini OneDrive itu Seperti Explorer Yang ada Di Windows Tempat Dimana Kita Bisa Mengelola Apa Namanya File Yang ada Disini Dan Kapasitasnya Ini Adalah 1 Giga 1 Giga Seperti Oke Nah Ini OneDrive nya Kemudian Ini Jelas File Apa saja Yang bisa Dimasukkan Sini Semua File Semua File Bentuknya Di Windows Bisa Di Ini Bisa Ada Ini Bisa Disini Masuk Disini Tapi Tidak Semuanya Bisa Terbuka Contohnya Kalau Misalkan File nya Bentuknya Apa Pemrograman Misalkan Atau Aplikasi Disini Dia tidak Jalan Dia hanya Naruh Misalkan Excel Itu tidak Mau masuk Disini Oke Seperti itu Ini untuk Yang OneDrive Saya kembali Lagi ke Ini Saya kembali Ke sini Ke Office Yang ini Office 365 Ke portal Oke Kita ke portal Lagi Lalu Kita akan Coba yang Office Online nya Word Excel PowerPoint Nanti kita Akan Mencoba Berkolaborasi Saya buka Yang Word nya Dulu Saya New Blank Seperti ini Oke Nah Maka kita Sudah Membuat Satu File Dokumen Atau Satu File Word Yang kosongan Seperti ini Kosongan Nah Saya ingin Kita Kita berbagi tugas Kita berbagi tugas Bapak Ibu Yang Sudah hadir Di kelas ini Kita akan Sama-sama Coba Untuk Menuliskan Sesuatu Di sini Bapak Ibu Silahkan Tuliskan Nama Dan Asal Instansinya Atau Daerah Tempat Tinggalnya Boleh Nama Nama Bapak Ibu Dan Instansi 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 Dari Bapak Ibu Atau Daerah Tinggal Halaman Tinggal Daerah Nama Nah Saya ingin Setiap Bapak Ibu Menuliskan Itu Di sini Tetapi Boleh Di bawahnya Boleh Di halaman Berikutnya Caranya Tidak Kita mengirimkan File ini Via WA Tidak Tetapi Kita cukup Mengirimkan Linknya Saja Dengan Cara Kita Share Di sini Kalau Menu Ini Kan Sama Semua Sama Semua Seperti Di Word Offline Kita Cukup Share Linknya Saya klik Share Di sini Maka Di sini Ada Pilihan Tadi People In Google Innovative With Link Saya ganti Ke Anyone Jadi Semua Orang Bisa Mengedit Kita Centang Allow Editingnya Supaya Bapak Ibu Bisa Mengedit Lalu Kita Kasihkan Password Supaya Tidak Semua Orang Bisa Langsung Mengedit Tetapi Kalau Dengan Menggunakan Password Bapak Ibu Perlu Memasukkannya Saya Kasih Password 12 3 4 5 Ya Wig Tapi Gak Apa Biasanya Oke Kita Klik Maka Kita Copy Linknya Lagi Lagi Kita Pendekkan Dengan GG Dot GG Oke Kita Coba Ya Ini Adalah File 2 Word Saya Shorten Oke Baik Bapak Ibu Silahkan Membuka Browser Bapak Ibu Lalu Mengetikan Alamat Yang Tadi File 2 GG .gg Slash File 2 Word Oke Saya Tutup Lagi Saya Lihat Ini ya File 2 GG .gg Ini saya Taruh Disini Nah Nanti Bapak Ibu Akan Membuka File Yang Sedang Saya Buka Ini Dan Bapak Ibu Bisa Ikut Mengedit File Yang Sedang Saya Buka Nah Itu Sudah Ada Yang Muncul Sudah Ada Yang Muncul Sudah Ada Yang Menambahkan Nanti Kalau Berarti Berikutnya Bapak Ibu Di Bawahnya Ya Mengetikannya Di Ansya Juga Ada Ada Yang Guess Guess Itu Berarti Masuknya Tidak Menggunakan Akun Ya Nah Disini Akan Ada Kursornya Masing-masing Nah Seperti Ini Ada Guess Nah Ini Ada Guess Juga Iya Jangan Rebutan Jangan Rebutan Silahkan Cari Spacenya Sendiri Sendiri Semuanya Kebagian Ya Pak Iya Jangan Rebutan Tadi Rebutan Ada Yang Disini Sama Boleh Pindah Halaman Bapak Ibu Boleh Kebawahnya Boleh Yang Lain Ini Sengaja Masih Dikosongkan Passwordnya Tadi Apa Pak Rizal 12345 Oh Ya Tadi 12 3 4 5 Iya Ternyata Ini Jadi Ternyata Ternyata Itu Itu Kita Tukiskan Supaya Nanti Mereka Hanya Mereka Saja Yang Bisa Edit Yang Lainnya Jadi Kalau Ada Anak Yang Belum Mengumpulkan Tugas Misalkan Ya Dari Satu Kelas Itu Ada 5 Orang Yang Belum Mengumpulkan Mereka Kita Hanya Mengirimkan Kepada 5 Orang Tersebut Aja Ya Oke Nah Disini Kita Bisa Lihat Ininya Ya Apa Namanya Historinya Disini Ada Nah Disini Kelihatan Ada 18 Orang Yang Di File Ini Kebanyakan Pake Guess Berarti Mereka Masuk Tanpa Menggunakan Akun Guru Inovatif Ya Ini Kalau Tulisannya Guess Disini Jadi Agak Susah Gak Kelihatan Tapi Kalau Yang Ada Namanya Ini Berarti Menggunakannya Loginya Menggunakan Akun Guru Inovatif Gitu Oke Ya Gitu Baik Ini Sudah Jadi Nanti Ini Akan Menjadi Ya Ini Nanti Jadi Jadi Akan Menjadi Di Akan Terima kasih.